Marliana terkejut mengetahui isi chat handphone adiknya, Vina, dijadikan bukti dalam sidang peninjauan kembali, PK. Dalam chat Vina, terlihat komunikasi dengan temannya Widya Sari pukul 22.14, membantah putusan awal. Ahli pidana, Asmi Shah Putra, menyatakan chat tersebut sebagai scientific evidence yang sah dalam persidangan PK. Namun, Marliana mengaku tidak pernah melihat isi handphone Vina dan terkejut dengan bukti ekstraksi tersebut. Makanya saya kaget dengan hasil ekstraksi HP yang sekarang sudah dimunculkan gitu. Karena dari awal saya tidak pernah tahu isi HP adik saya seperti apa, saya tidak pernah diperlihatkan, jika tamar Liana. Ternyata Marliana juga tahu keberadaan handphone Vina, tapi tidak tahu lokasi pastinya. Keluarga sebenarnya diizinkan mengambil handphone Vina di Bandung, namun tidak dilakukan karena kendala lokasi. Dalam suratnya, kata Marliana, tidak disebutkan lokasi pasti pengambilan handphone Vina. Waktu itu dikasih tahu kita harus ambil di Bandung. Bukan gak dikasih izin? Jadi ngambilnya ke Bandung waktu itu orang tua saya tidak mampu untuk ke Bandung tidak mengetahui area Bandung seperti apa Bandungnya di mana, jika tamar Liana. Marliana merasa bingung dan kesal, sebab hingga kini handphone adiknya belum juga dikembalikan ke keluarganya. Kasus Vina Cirebon kembali memanas dengan terungkapnya bukti baru yang mengarah pada dugaan salah tangkap.